Hubungan antara tim kreator bersatu dengan Tiko dan Ibu Keni telah lama menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar mereka. Para pengikut setia tim kreator bersatu merasa terhubung dengan keunikan dan kreativitas yang dihadirkan oleh Tiko dan Ibu Keni dalam berbagai karya mereka. Namun, baru-baru ini, hubungan ini terbongkar ketika sosok dibalik pecahnya hubungan mereka mulai terkuak. Semua dimulai ketika sebuah video misterius bocor di media sosial. Video tersebut menampilkan percakapan yang terjadi di belakang layar antara Tiko, Ibu Keni, dan sosok yang tidak dikenal. Dalam video itu, sosok tersebut terlihat memerintahkan Tiko dan Ibu Keni untuk membuat konten yang terlihat autentik dan menarik. Tetapi pada saat yang sama menyeratkan bahwa mereka terlibat dalam drama pertunjukan dan konflik di antara mereka. Ketika video tersebut menjadi viral, tim pencipta bersatu dan para penggemar merasa terkejut dan kecewa. Mereka menganggap Tiko dan Ibu Keni sebagai sosok yang jujur dan tulus dalam menciptakan konten yang menghibur dan inspiratif. Namun, video tersebut memungkapkan bahwa hubungan mereka sebenarnya dipenuhi dengan skrip dan pengolahan. Pertanyaan pun muncul di kalangan penggemar. Bagaimana sosok misterius dibalik pecahnya hubungan tim kreator bersatu dengan Tiko dan Ibu Keni? Apa motif dibalik skema ini? Apakah ini semua hanya trik pemasaran yang dirancam untuk meningkatkan popularitas mereka? Para penggemar dan netizen mulai melakukan penyelidikan sendiri untuk mencari tahu kebenaran dibalik cerita ini. Mereka memeriksa jejak digital Tiko, Ibu Keni, dan mencari tahu siapa sosok misterius yang muncul dalam video tersebut. Teori konspirasi pun bermunculan, dengan beberapa orang yakin bahwa ada pihak ketiga yang berusaha merusak reputasi tim kreator bersatu. Lalu, suatu hari, kebenaran akhirnya terungkap. Sosok misterius dibalik pecahnya hubungan tim pencipta bersatu dengan Tiko dan Ibu Keni adalah seorang manajer konten yang mereka sewa untuk membantu mereka meraih popularitas yang lebih besar. Pengelola konten ini melihat peluang dalam konflik dan drama, dan dia memanipulasi Tiko dan Ibu Keni untuk menciptakan konten yang lebih menarik secara emosional. Setelah terungkapnya kebenaran ini, tim pencipta bersatu memutuskan untuk mengambil langkah tegas. Mereka menyelesaikan kerjasama dengan manajer konten tersebut dan berjanji kepada penggemar mereka untuk tetap jujur dan autentik dalam karya-karya mereka. Tiko dan Ibu Keni juga meminta maaf kepada penggemar mereka karena terlibat dalam skema yang merudikan kepercayaan publik. Meskipun hubungan mereka dengan manajer konten yang licik telah berakhir, tim pencipta bersatu dan Tiko serta Ibu Keni. Terima kasih telah menonton!